Pemirsa, kasus pengurusakan kantor Gubernur Jambi saat demo KS Bara pada Januari 2024 lalu memasuki babak baru. Laporan Pemprov Jambi Kepolda Jambi kini telah sampai pada sidang terdakwa. Kasus pengurusakan kantor Gubernur Jambi saat demo KS Bara pada Januari 2024 lalu berbuntut panjang. Laporan Pemerintah Provinsi Jambi Kepolda Jambi saat ini tahap demi tahap sudah berprogres. Saat itu polisi memulainya dengan identifikasi pelaku yang ada dalam video seiring dengan rekonstruksi di TKP pasca aksi demo anarkis tersebut berhasil diredam hingga ketahap berhasil menetapkan tersangka dan kini sudah mulai disidangkan. Dikatakan oleh Subarjo selaku humas pengadilan tinggi Jambi di Victor dan HI, saat ini satu terdakwa berinisial SS telah disidangkan dan dituntut oleh Jakasa Penuntut Umum. Dengan kurungan penjara dua tahun dipotong masa tahanan. Lanjutnya dalam persidangan yang digelar telah langsung dilakukan peledoi secara lisan oleh terdakwa dengan peminta keringanan untuk sidang putusan ungkapnya akan digelar dalam waktu dekat. Untuk terdakwa atas nama sasikosuara tadi sudah dituntut oleh penonton umum, tadi dituntut dua tahun potong masa tahanan yang sudah dijalani. Jadi tadi sudah langsung juga mengajukan peledoi secara lisan yang intinya juga mengeringkan. Kemudian ditunda untuk putusannya ke depan. Berarti si Jawa 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 ke depan lagi kan? Pertusan. Pertusan. Ya. Pertusan. 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 Pertusan.